teman itu adanya mengirim foto hanya satu kali buka saja jadi teman nanti setelah dibuka nanti oleh teman chat kita itu langsung hilang halo guys welcome back to my channel baik teman di video kali ini kita akan bahas lagi ini tutorial android yang tentunya berguna dan bermanfaat teman pada video kali ini kita bahas dulu mengenai tutorial aplikasi whatsapp teman apa itu disitu teman ada tiga fitur yang terbaru dan keren dari aplikasi whatsapp teman kita langsung aja masuk ke caranya let's go penasaran bukan teman fitur yang pertama itu ialah teman itu teman itu adanya mengirim foto hanya satu kali buka saja ya teman nanti setelah dibuka nanti oleh teman chat kita itu langsung hilang teman ini sangat berguna ya untuk bagi chatnya untuk privasi teman disini saya contohkan ya bagaimana caranya teman silahkan masukkan disini foto yang satu saya nanti teman teman ini fotonya teman ini diaktifkan yang ini satu ini silahkan inaktifkan pilih oke dan teman teman silahkan disini kirim teman nanti dia akan seperti ini ya bentuknya berbeda dengan seperti ini yang kita kirimkan tadi ya seperti ini kita kirimkan ini dia langsung seperti foto ya tapi kalau dia seperti ini dia ada satu aja teman kita lihat ya disini ya kita lihat disini teman inilah dia nanti tampilannya di teman chat kita dan teman kalau kita buka ini ya disini ini tadi foto yang kita kirim itu dan buka disini teman ini ya kita buka aja ya kita buka buka dan teman ini terbuka ya sama dengan foto yang tadi terbuka dan teman disini kalau kita kembali dan ini tidak bisa dibuka lagi teman teman ya ya cukup lagi ya teman itulah fitur terbaru dari WhatsApp yang pertama mengirim foto hanya sekali buka saja teman itu langkah yang pertama teman fitur yang kedua itu ialah teman teman itu bagaimana cara mencari cepat chat di aplikasi WhatsApp di teman kalau misalnya seperti ini ya jadi teman disini ya kalau kita sudah chatnya panjang panjang sekali dari mungkin tahun kemarin yang enggak berhenti hapus hapus teman jika ingin pernah suatu saat teman itu mengirimkan suatu password ataupun kata-kata pentingnya jadi kalau ingin mencari cepat teman kalau kita seperti ini manual scroll-scroll itu kan sangat sangat capek ya ataupun membutuhkan waktu yang lama ya teman disini caranya sangat simpel ya teman silahkan masuk disini titik tiga ini dan teman disini pilih namanya cari teman kita contohkan ya kata-kata yang disini ya sandi sandi teman langsung lihat nanti dicantai marknya warna kuning ya misalnya kalau password seperti ini password langsung teman ditandai juga ya dan teman juga disini kalau KTP dan juga langsung ditandainya teman kalau ini sangat berguna ya kita ingin mencari chat di suatu persahabatan dengan teman kita teman-teman itulah fitur dua fitur yang kedua ya yang keren teman selanjutnya adalah fitur yang ketiga kita bisa mendengarkan dulu voice-nya sebelum kita kirimkan teman pada umumnya seperti ini ya kita kirim seperti ini tahan seperti ini ya kita lihat tanya tahan teman langsung terkirim ya jadi teman nanti kalau kita ada percakapan yang tidak perlu ataupun salah kita bisa menceknya ataupun putar-putar pertama baru kita kirimkan dan bagaimana caranya teman seperti caranya ya teman itu silahkan dulu tahan disini tinggal sekali teman buka kembali ya di depan kita bisa ngantung ini ya kita terus pertama ya ini ya ya teman kita bisa cek dulu ya apakah suaranya voice-nya sudah bagus dan kita bisa kirimkan teman-teman ya teman-teman kalau sudah bagus dia langsung saja teman-teman kirimkan seperti ini teman-teman itulah tiga fitur terbaru dari WhatsApp dan keren menurut saya teman-teman kalau ada lagi yang lain silahkan komen di komentar ya dan nanti kita bisa berbagi dan bisa buatkan videonya lagi dan berbagi kepada orang banyak teman sekian dulu dari saya mudah-mudahan video ini bermanfaat dan juga membantu sekian dan terima kasih teman sampai jumpa di tutorial berikutnya